Halo Fit Squad, terbiasa untuk bangun pagi memang sangat baik untuk kesehatan kamu. Tapi, awas! Ada lho kebiasaan di pagi hari yang malah bikin berat badan kamu naik. Hah? Kok bisa sih? Mau tau apa aja? Tonton terus video kali ini ya, tapi jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi channel YouTube Squad Fitness. Tidur yang terlalu lama di malam hari bisa memberikan efek negatif bagi tubuh lho. Tidur malam yang terlalu lama dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan seperti depresi, serangan jantung, obesitas, dan juga kenaikan berat badan yang drastis. Tidur malam yang ideal untuk kamu yang berusia 17-64 tahun hanya selama 7-9 jam ya Fit Squad? Lebih dari itu, hmm bisa-bisa kamu mengalami gangguan kesehatan seperti yang tadi sudah disebutkan. Dengan tidur yang terlalu lama, malah akan membuat kamu terbangun dengan kondisi badan yang tidak segar. Akibatnya, kamu akan males untuk memulai aktivitas pagi kamu deh. Padahal banyak lho Fit Squad, aktivitas di pagi hari yang bisa bakar kalori kamu, seperti berolah raga. Sesaat setelah kamu bangun tidur di pagi hari, sangat disarankan untuk minum segelas air putih. Selain bisa memberikan sinyal pada tubuh untuk mulai bekerja, minum air putih setelah bangun tidur di pagi hari dapat membuang residu kalori yang dibakar oleh tubuh saat kamu terlelap lho Fit Squad. Jadi, kalau kamu belum terbiasa untuk minum segelas air putih setelah kamu bangun tidur, ada baiknya kamu memulai kebiasaan baik ini dari sekarang ya. Fit Squad, apakah kamu tidak bisa memulai hari tanpa segelas kopi di pagi hari? Kamu boleh-boleh saja minum kopi, tapi ingat, jangan terlalu banyak menambahkan gula, krimer, ataupun susu pada kopi yang kamu minum ya. Minumlah kopi hitam dengan sedikit tambahan gula. Kafein yang terkandung dalam kopi dapat memberikan sinyal pada tubuh untuk membakar kalori lho. Dengan jumlah 100 miligram kafein yang kamu konsumsi dalam sehari, dapat membakar 79 hingga 150 kalori pada tubuh kamu nih Fit Squad. Kamu bisa mencoba untuk minum kopi tanpa gula selama seminggu, lalu berhenti di minggu berikutnya. Cara ini dapat dilakukan agar tidak menimbulkan efek yang buruk bagi tubuh kamu. Kebiasaan untuk tidak sarapan di pagi hari, malah bisa bikin kamu makan lebih banyak lho Fit Squad. Ketika kamu tidak sarapan, tubuh kamu akan terasa sangat lapar dan nantinya membuat porsi makan siang kamu malah tambah banyak. Kalau porsi makan siang kamu banyak tanpa memperhatikan jumlah kalorinya, bisa-bisa aja dimenumpuk deh di badan kamu. Mulailah membiasakan diri untuk sarapan ya Fit Squad. Selain bisa membantu untuk menjaga berat badan ideal, sarapan membantu kamu untuk memulai hari kamu dengan penuh energi lho. Hmm, siapa nih dari kamu yang suka banget ngumpet dari sinar matahari pagi? Padahal, selain sebagai sumber vitamin D yang baik untuk tulang kamu, sinar matahari juga bisa membantu untuk membakar kalori di tubuh kamu lho. Disarankan untuk terkena sinar matahari pagi selama kurang lebih 20 menit ya Fit Squad. Jangan lupa pakai sunblock atau sunscreen agar kondisi kulit kamu tetap terjaga dengan baik. Gimana Fit Squad? Apakah kebiasaan tadi sering kamu lakukan? Kalau iya, sepertinya kamu harus merubah kebiasaan kamu ya. Mulailah dari kebiasaan kecil dan percaya pada proses yang kamu jalani. Jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming turut berat badan dalam waktu instan ya Fit Squad. Tonton terus video dari Squad Fitness, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan share video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalain tombol notifikasi dari Squad Fitness ya. Follow juga semua media sosial Squad Fitness untuk informasi menarik yang lainnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax